Ya ampun guys, ulekannya gede banget, ini sebesar kepala baby ya Assalamualaikum Hai guys, Assalamualaikum Gimana? Sehat semua teman-teman? Insya Allah ya, senantiasa selalu sehat Sukses dan bahagia untuk kita semua Aduh, siang-siang gini Enaknya tuh makan rujak ya, asem, pedas dan segar Nah, kebetulan aku dapat informasi dari teman Katanya ada salah satu cabang rujak bunyi Jadi cibuni ya, buah bunyi di daerah Bekasi di Kaliabang Nangka Dan ini cabang pertamanya di daerah Bogor katanya Dan ini cabang yang kedua di daerah Bekasi Buah ini unik banget, agak sedikit langka ya Sekarang udah agak jarang Yuk, kita coba yuk, kita cari yuk Oke, ikuti terus ya Hey guys, balik lagi di channel aku, Eli Hakim Aku nemuin sesuatu nih, ternyata ada di area Bekasi ya Aku pikir cuma ada di Bogor Dan ternyata ada cabangnya di Bekasi Di Jalan Kaliabang Nangka ya Abangnya sih tadi buka cabang juga di daerah Rao Mangun Kita tanya-tanya ya, gitu loh Ini kenapa rujak cibuni? Kenapa namanya cibuni? Kita tanya ya Akang Iya Dengan siapa nih, Kang? Saya dengan Angga Ini hasilnya kan cibuni ya Maksudnya bunyi, buah bunyi ya Iya, jadi dari zaman dulunya memang dia udah ada ya Jadi memang dia cuma sebagai campuran doang Jadi kalau misalkan sekarang ini memang agak sedikit dimodifikasi lah gitu ya Karena memang dia lebih ke rujak bokbok sebetulnya Oh rujak bokbok Iya Jadi ciri khas natnya bumbunya ya Iya Ada campuran buah buninya gitu loh Mungkin kalau rujak-rujak lain pada umur cuma cabai, gula, garam, dan sedikit asam ya Cuma kalau ini diberikan tambahan buah buni Dan buahnya itu jarang sekarang carinya agak susah gitu loh Agak langka Iya, jadi ini khas banget ada buah cibuni gitu loh Dan selain itu apa lagi yang beda dari rujak-rujak yang lain? Sebenarnya sih lebih ke campuran bumbu buninya ya Jadi memang dia ada khas warnanya Jadi warnanya jadi lebih merah, lebih menarik jadinya Warnanya agak ungu ya Iya Jadi kalau misalkan dicampur sama buah Jadi memang biasanya kan rujaknya dicoel ya Kalau ini dicampurin jadi satu Oh diaduk gitu ya Iya Jadi selain dari warnanya bagus Rasanya beda lebih segar jadi Oh gitu Oke kita bikin, ini campur terasi juga ya Kang ya? Iya Oke buatinnya kita ya Bang ya satu ya Oke Ini satu porsinya berapa? 15 ribu aja 15 ribu ya Dengan varian buah semuanya ya banyak ya Hampir 8 jenis 8 jenis Iya Nah ini ngomong-ngomong cari buah buninya dimana nih Kang? Saya sih nyari buninya itu di sekitaran perbatasan Pelabuhan Ratu, Banten Kalau di area Bekasi gak ada ya? Di Bekasi ada Cuman kurang bagus karena iklimnya Jadi dia berpengaruh ke iklim sih Oh gitu Jadi semakin iklimnya cocok Buahnya bagus Banyak Kalau di sini jadi lebih banyak kecil-kecil ya Oh gitu ya Disebutnya buni batu Oh gitu Jenisnya beda-beda ya Iya Ada buni batu, buni dasi, macam-macamannya Oke 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 buatin aku deh yang sedang pedasnya ya Boleh boleh Kita lihat ya gimana nih prosesnya Ada ide gitu? Dari kakak ya aslinya ya Iya Jadi kakak sendiri sama orang tua saya yang latih itu Ada kepikiran buat bikin rugang Iya Karena memang waktu itu kondisinya agak sedikit 8 tahun yang lalu kira-kira lah Oh yang di Bogor itu udah 8 tahun ya Iya, udah sekitar 8 tahunan Iya Jadi mereka bilang Cobain aja rujak buni Iya Karena memang Kalau buni sendiri kan dia lebih Lebih banyak Apa namanya di Ya dicampuran ya Bukan utama Iya Di utamain gitu Iya iya Bapak suka buni ya Oh Bapak orang Padang Orang Padang Iya Kita rasa Padang ya perpaduan Iya Tapi memang tinggalnya di Bogor untuk Bapak? Iya Kalau Bapak tinggal di Bogor di Cimar Park Iya Nah kalau untuk bumbunya berarti terpisah ya dia dadakan ya Iya Bumbunya terpisah Oke Kadang-kadang ada yang request buat dicampur Cuman kendalanya karena Basah ya nanti ya Susah ya Agak susah blemeran Mungkin packingnya nanti ya Bikin yang enak ya bang Hah? Bikin yang enak ya Oh siap Pakai geolan sedikit Ini tuh udah berapa lama disini? Kalau tepatnya sih udah sekitar 1 tahun setengah Jalan Alinda? Iya Alinda Tangguh Bahkan Semarekon Kalau Semarekon kan pada tau ya Ini tutup sampai jam berapa? Saya buka dari jam 12 sampai jam 8 malam Itu habis semua? Enggak Enggak ya Pasti ada Itu berapa kilo buah nih sehari bang? Sehari rata-rata satu jenis tuh habisnya sekitar 4 kiloan Hampir semuanya dari 4 kilo? Iya Adik, kakak, semuanya dagang ini semua Berarti yang diboker itu siapa? Itu orang tua Oh iya? Iya Ini anaknya? Iya Oke guys ikutin terus ya Kita lihat bagaimana proses pembuatan bumbu rujak Shibuni Pasti enak Ya ampun guys Ulekannya gede banget Ini sebesar kepala baby ya Ini gede banget Lihat banget aku baru lah Lihat kayak gini Masya Allah Ini buat sendiri ya? Iya Khasnya memang ini ya? Jadi selain dari buninya Kita juga ulekannya agak cukup nanjol Kayu apa nih? Kayu nangka Kayu nangka Kayu nangka Ya ampun keren ya Kalau kita mau pakai bambu Seratnya kurang bagus Iya ya? Kalau mau pakai batu Ada pasirnya Oh ada pasirnya Kalau nangka Dia punya asiatnya sendiri Oh Jadi rasanya lebih enak tadi Iya Guys gede banget Wuuu Kita coba ya Sekang Bangga Gede banget Sedang Sedang Sekarang Ini aku mau kasih tahu kamu buah Cibuni kayak gini loh guys boleh ya Bang ini buah Cibuni ini rasanya asem makanya untuk campuran rujak tuh enak banget seger ya ini buah Cibuni buah Cibuni itu buah salam ya bukan pohon salam ya satu tangkai Oh kalau bunyi itu hampir rata-rata satu tangkai itu kita 20 lebih jarang ya tapi rasanya sama kan asem-asem gitu ya enggak dia lebih ke sempet kayak lobi-lobi ya mantap 15 ya 15.000 rupiah ya guys murah kan rekomen lo ya teman-teman boleh melipir ke sini ya di Jalan yang kali Abang Nangka tepatnya di jalan apa Alinda 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 Raya thank you thank you ya terduhun sip makasih ya kan ya 2000 years later guys kita udah dapet rujaknya ya kita cobain ya や하세요 gitu pasti enak-enak woi wuuh wuuh wuu wuuh 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 warnanya ungu ya unik beda Biasanya kalau bumbu rujak itu kan dia gula ya gula aren cuman itu dia ditambahin dengan buah bumi seger susah nih guys udah biji-bijinya warnanya merah ya warnanya ungu kita pakai bijinya ya nih makan seger pedas banget asli enak-enak banget coba lagi ya ini jambunya dia pakai jambu jamaica kita coba bimbing ya biginya tuh nggak hancur gigi-bigi buahnya tuh nggak hancur enak enak kedong-dong oke ya 1-10 oke temen-temen rujok ini rekomen banget buat temen-temen yang mau coba boleh ya melipir di Bekasi tadi di daerah Thali Abang juga tepatnya tuh di belakang Sumarekon asli enak banget buat suka yang awesome rekomen banget oke makasih ya temen-temen ya udah ikuti vlog aku semoga informasi ini bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu ya buat temen-temen thank you bye